Assalamualaikum, kembali lagi di channel Batam Update Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Pernahkah kalian mendengar kata Celebes? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu Celebes, tonton video ini sampai habis ya Ya, Celebes merupakan nama masa lampau dari Pulau Sulawesi yang terkenal seandero dunia Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau dari 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia Dan merupakan peringkat ke-11 pulau terbesar di dunia Pulau yang hampir menyerupai bentuk huruf K ini terdiri dari 6 provinsi Yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara Baiklah, kita langsung ke provinsi yang pertama yaitu Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara atau yang disingkat dengan Sulut adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi Dengan ibu kota terletak di kota Manado Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat Dan Pulau Mindanao Filipina di sebelah utara Luas provinsi yang terdiri dari 11 keupaten dan 4 kota ini adalah 13.892,47 km persegi Dengan populasi berjumlah 2.506.981 jiwa Selain terdiri dari wilayah yang ada di daratan Pulau Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara memiliki wilayah kepulauan Yakni Kepulauan Talaut dan Kepulauan Sangihe Bahkan pulau paling utara Indonesia ada di provinsi ini Yaitu Pulau Miangas Yang berbatasan langsung dengan Pulau Mindanao Filipina Oke teman-teman, kita ke provinsi kedua Yaitu Provinsi Gorontalo Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000 Dan memiliki ibu kota provinsi yang bernama sama yaitu Kota Gorontalo Sama halnya dengan ibu kotanya Provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan Serami Madinah Sebelumnya, Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara Dan kemudian memisahkan diri menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia Provinsi Gorontalo berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur Sulawesi Tengah di sebelah barat Laut Sulawesi di sebelah utara Dan Teluk Tomini di sebelah selatan Luas wilayah provinsi yang memiliki 5 kabupaten dan 1 kota ini adalah 12.435,0 km persegi Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.166.142 jiwa Menurut Sensus Tahun 2018 Oke teman-teman, kita ke Provinsi selanjutnya Yaitu Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Atau yang sering juga disingkat dengan Sulteng Adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi Indonesia Ibu kota provinsi ini adalah kota Palu Wilayah provinsi Sulawesi Tengah bagian utara Berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan Bagian tenggara berbatasan dengan Sulawesi Tenggara Dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar Luas provinsi yang memiliki 12 kabupaten dan 1 kota ini adalah 61.841,29 km persegi Dan jumlah penduduknya yaitu 3.222.241 jiwa Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi Dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan Oke kita langsung ke Provinsi yang keempat yaitu Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat atau disingkat dengan Sulbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Sulawesi Sebelumnya Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Namun tanggal 5 Oktober 2004 Provinsi Sulawesi Barat resmi terbentuk dan ibu kotanya berkedudukan di Kecamatan Mamuju Provinsi yang memiliki 6 kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 16.796,19 km persegi Dengan populasi sebanyak 1.355.554 jiwa Kita ke Provinsi kelima yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara Atau yang selalu disingkat dengan Sultra Merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi Selain memiliki wilayah di Pulau Sulawesi Daratan Provinsi ini juga memiliki wilayah berupa Pulau Buton, Pulau Muna, dan Pulau-pulau kecil lainnya Provinsi Sulawesi Tenggara berbatasan darat dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di sebelah utara Provinsi yang memiliki 15 kabupaten dan 2 kota ini memiliki luas wilayah 38.140 km persegi Dengan populasi sebanyak 2.704.737 jiwa Oke, kita ke Provinsi ke-6 Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang disingkat dengan Sulsel Adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi Ibu kotanya adalah Makassar yang merupakan kota penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di sebelah utara Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah timur Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan Provinsi yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota ini Memiliki luas wilayah 45.763,53 km persegi Dengan populasi sebesar 8.342.047 jiwa Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan juga Terdapat kota terbesar di Pulau Sulawesi Dan juga Indonesia bagian timur Yaitu Kota Makassar Oke, demikianlah sedikit penjelasan tentang daftar provinsi yang ada di Pulau Sulawesi Semoga dapat mendambah wawasan dan menginspirasi kita semua Jika ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!